Tidak berpengaruh. Kita langsung masuk di bagian data BOP. Di sini, untuk jumlah siswa yang masuk itu kemarin ya. Setelah direfresh, refresh data akan mengalami perubahan nantinya. Oke, kita lakukan proses refresh terlebih dahulu ya. Kita refresh. Menunggu refresh data. Di sini akan muncul data siswa yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai proses cetak BAP BOS. Beda dengan BAP yang tahun-tahun sebelumnya. Karena di aplikasi MS 4.0 itu untuk jinjang RA, MI, MTS, MA, ataupun MAK itu sekarang sudah beda. Menggunakan dua BAP yang pertama itu BAP BOS dan yang kedua BAP MS. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan dana loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan aplikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, kita langsung login di salah satu lembaga. Yang mana lembaga tersebut akan melakukan proses cetak BAP BOS. Oke, kita login di sini ya. Di sini kita login di lembaga ini ya. Oke, kita login menggunakan akun MS yang dimiliki oleh staff. Perlu di informasikan itu ada perbedaan antara BAP MS dan BAP BOS ataupun BAP BOP. Karena di BAP BOP ataupun BAP BOS tahun sebelumnya itu hanya dilakukan oleh admin pusat. Tapi sekarang harus dilakukan proses penginputan ataupun cetak BAP di aplikasi MS di akun operatornya. Kalau dulu itu hanya di inputkan, siswa di inputkan ke dalam rombelnya. Dan kalau siswa sudah masuk di dalam rombel dan rombelnya sudah lengkap untuk pengisiannya. Maka data siswa tersebut akan masuk ke cut off MS. Artinya cut off BAP BOP ataupun cut off BAP BOP BOS. Jadi lembaga tersebut akan mendapatkan dana BOS. Kalau lembaga tidak melakukan ini ataupun tidak melakukan proses penginputan pada BAP BOS, maka lembaga tersebut tidak akan mendapatkan dana BOS. Oke kita langsung masuk ya. Pertama kita cek di bagian data siswa tersebut. Setelah data siswa di sini muncul, setelah siswa data di sini muncul dan siswanya sudah masuk ke dalam rombel, benar-benar sudah masuk ke dalam rombel, maka siswa tersebut akan masuk ke cut off BAP BOS. Jadi yang perlu diingat itu. Kalau lembaga tersebut tidak melakukan proses BAP BOS, maka siswa tersebut, lembaga tersebut tidak akan mendapatkan dana BOP ataupun dana BOS. Oke kita langsung lanjut ya. Di sini ke tombol yang akan kita proses yaitu di bagian BAP BOS. Di sini kebetulan ada notifikasi ya. Ini jadwal. Dan di sini BAP BOS ataupun cut off BAP BOS. Karena tadi malam kebetulan itu jadwalnya tanggal ini dan tanggal dimulainya ini. Dan prosesnya ini dalam proses. Ini akan berubah nanti. Untuk statusnya itu akan ganti menjadi sudah upload. Kalau sudah melakukan proses penguploadan. Kita masuk di poin kita yang kedua. Di bagian BAP BOS. Kita cek di bagian BAP BOS ya. Kita masuk di bagian BAP BOS. Maka data siswa yang akan masuk di sini adalah benar-benar data siswa yang sudah di inputkan di data image. Kita apakah perlu mengecek yang namanya monitoring? Tidak usah. Karena di bagian monitoring kalau masih ada kesalahan. Kita cek di bagian monitoring ya. Kita cek di bagian monitoring di bagian kesiswaan terlebih dahulu. Apakah masih ada yang merah ataupun belum? Kalau meskipun ada yang merah. Itu tetap bisa melakukan proses cetak BAP BOS ataupun BAP BOP. Sebentar ya. Di sini kita jeda terlebih dahulu. Oke setelah kita cek ya. Di sini di bagian monitoring data siswa. Nah itu untuk datanya apakah masih ada yang merah ataupun tidak ya. Sebenarnya untuk ini kalau data alaman ataupun yang lain itu tidak berpengaruh untuk BAP BOS ataupun BAP BOP. Tidak berpengaruh. Kita langsung masuk di bagian data BOP. Di sini untuk jumlah siswa yang masuk itu kemarin ya. Setelah di refresh data akan mengalami perubahan nantinya. Oke kita lakukan proses refresh terlebih dahulu ya. Kita refresh. Menunggu refresh data. Di sini akan muncul data siswa yang baru. Di sini untuk data siswanya. Dan di sini untuk data kelas B dan kelas A. Ini untuk kelas B dan kelas A. Dan di sini untuk jumlah rombelnya. Nah tidak muat ya. Jadi saya inputkan untuk jumlah siswanya. Untuk rombelnya itu dijadikan 2 rombel. Setelah itu untuk pengecekan di bagian siswa. Siswa baru. Ini adalah 10 siswa. Kita lakukan proses jeta BAP. Kita lakukan proses jeta BAP ya. Menunggu refresh data. Dan di sini sudah masuk ya. Kita sesuaikan dengan data yang sudah di input. Kita cek. Di sini untuk jumlah siswanya. Dan ini adalah data lembaganya. Di sini ditanda tangani oleh kepala. Kepala madrasanya. Setelah itu kita uploadnya. Kita lakukan proses upload. Masuk di bagian ini. Kita cek di bagian. Kita cek di bagian BAP ya. Kita cek di sini. Untuk data sesuanya. Sudah sesuai. Kita upload. Setelah ditanda tangani kita upload. Setelah itu kita lakukan proses penguploadan. Pastikan data BAP BOS sudah benar. Karena proses akan berakhir setelah BAP BOS di upload. Tidak dapat diulangi kembali. Ataupun tidak bisa dilakukan perbaikan atau dibatalkan. Oke kita langsung upload. Terima kasih telah mengupload berita acara pendataan. Di sini sudah selesai ya. Untuk berita acara pendatannya. Oke setelah itu kita tutup. Kita langsung cek di bagian bawah. Nah di sini diwayat BAP. Tahun semester untuk jumlah siswa ini. Untuk jumlah siswa tanpa rombel ini. Dan untuk siswa dengan rombel ini. Berarti kita sudah clock. Antara jumlah siswa dan jumlah siswa yang sudah masuk. Dan di sini adalah notifikasi dari statusnya. Kita cek di bagian jadwal. Nah di sini dalam proses. Ini dalam proses ketika di cek di sini. Dan pastikan sudah melakukan proses upload BAP. Mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan jadwal ini. Jangan lupa untuk menonton subscribe-nya dan tanda loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya Allah. Alamin. Akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera. Salam satu data. Salam merdeka. Terima kasih telah menonton.